Sudahkah Anda sarapan hari ini? Sarapan pagi menjadi aktivitas penting yang tak boleh Anda lewatkan. Aneka, ragam menu sarapan khas Nusantara bisa menjadi pilihan untuk Anda. Seperti bubur, nasi udup, atau lontong sayur. Itulah sebagian khas sarapan Nusantara yang mudah kita jempai. Namun, jangan asal pilih menu sarapan ya pemirsa. Sebaiknya kenali dulu nilai gizi di dalamnya Agar tepat memenuhi kebutuhan gizi harian Anda Dr. Eklos bersama dengan Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik Akan membedah aneka sarapan Nusantara Lalu manakah jenis makanan yang lebih sehat untuk sarapan di pagi hari? Tepukkan jawabannya di segmen Hidup Sehat Plus kali ini Komir saya, saya sudah bersama Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik Sudah sarapan dokter? Sudah dong Sarapan apa dok hari ini? Tadi aku makan pakai nasi sama pecel dok Favorit aku Favorit ya Ini kan sarapan jadi rutin setiap pagi Apa sih fungsi sarapan bagi tubuh? Sarapan, kita kan tahu ya dok ya Selama ini kita itu hampir 8 jam tidur nih Tanpa ada asupan yang masuk ya Nah otomatis kita butuh mengembalikan energi kita dok Setuju Nah jadi dengan kita sarapan yang rutin sebetulnya Kalori itu akan meningkatkan energi kita untuk harian Untuk kita beraktivitas gitu ya Kemudian pastinya untuk mengembalikan semuanya Kebutuhan vitamin, mineral, protein Protein Lemak juga sebagai lemak energi cadangan ya dok ya Pasti butuh sekali Terutama untuk orang-orang yang masih beraktivitas Misalkan bekerja gitu ya Jadi harus rutin dikonsumsi Kalau kita pengen tubuh kita tetap sehat Kerja kita produktif Dan berat badannya oke juga Idealnya sarapan itu di jam berapa sih dok? Ada kan orang yang bangun jam 10 pagi ya Sarapannya jam 11 siang Hitungannya makan siang ya Itu brunch ya berarti dok ya Oke jadi sebetulnya Kita itu mengonsumsi makanan sarapan Itu usahakan maksimal 1-2 jam sebelum kita beraktivitas Oke Tapi maksimal paling bagus sebetulnya Terakhir jam 9 pagi dok Itu di kategori sarapan ya Sebetulnya Karena kan kita yang paling bagus Kalau mau kesehatannya optimal Kita tidak hanya sarapan Masih ada snack pagi Makan siang Jadi kalau kita sarapannya terlalu kesiangan Nanti bahaya Kita kacau semua Yang ada bisa memicu kelebihan kalori tanpa kita sadari Gitu Jadi misalkan dokter Eklos nih Kerja jam 8 pagi ke klinik gitu dok ya Usahakan jam 6 maksimal jam 7 Udah sarapan 2 jam sebelum ya Iya 1-2 jam sebelum Biar energinya ini kembali dokter Jadi dokter otomatis produktivitasnya meningkat Dokter Putri Kan di Indonesia tercinta ini Ada berbagai aneka raga menu sarapan Iya bener Nah kita akan beras satu persatu nih Oke siap Nah ada yang namanya nasi uduk Bener ya dok Bener Ini apa ini dok Bubur ayam sukabumi Bubur ayam sukabumi Langsung nelen ini dok Ini liur ya dok Ini apa dok Ini adalah lontong sayur Lontong sayur dan ini gado-gado Gado-gado Nah kita beras satu persatu Nah ini nasi Uduk Nah gimana dok Kandungan gisi, kalori dan sebagainya Apakah dianjurkan sebagai menu sarapan atau tidak Nah sebetulnya dok Kalau kita lihat dari segi kalori ya Kalorinya ini cukup tinggi Bisa sampai 600-700 kalori dok Satu-satu ini ya Iya Dari nasinya aja Ini bisa sekitar 250-300 kalori dok 250 kalori Baik Iya karena santan Karena dia tinggi santan Wow Belum lagi kita lihat disini dok Pernak-perniknya Pernak-perniknya juga serba minyak-minyak tinggi ya Ada bihun goreng Ada orak-arik tempe Wow Kadang dok Beberapa itu ngasih ini dok Sambal goreng kentang Nah itu kan juga Lebih tuh Lebih tuh Wah sari-ari Makanan sari-ari aku tuh dok Belum lagi Biasanya orang ini sukanya nambah gorengan bakwan dok Satu sampai dua Jadi ini lah yang bikin Kenapa nasi uduk ini kalorinya bisa tinggi banget Bisa sampai 700 kalori 700 kalori Satu bakwan berapa kalori dok 150-200 dok Tergantung gede ini Itu kan tepung Jadi dia sangat menyerap dari minyak-minyakan Nah itu yang bahaya ya Oke jadi satu nasi uduk bisa sampai 700 kalori Bener Kalau komplit ya dok Kalau komplit ya Sedangkan kebutuhan sehari berapa dokter? Sehari ini kalau perempuan biasanya sekitar 1800-2000 Kalau pria? Kalau pria 2000-2500 Tergantung tinggi besarnya ya Badannya ya Betul sekali Yang artinya kalau kita konsumsi berlebih bisa jadi gemuk Bener Kalau kita konsumsi berkurang ya ada bakat untuk diet ya Gitu ya dokter ya? Betul Yang ini dokter? Aduh Baunya ya Semeri wing gurih seger ya dok Bubur nih dokter Gimana dokter? Kita beras satu-satu nih Betul Kalau bubur ini kalorinya tidak setinggi nasi uduk tadi dok Yaitu sekitar 400-500 kalori tergantung dari komplitnya Terus juga disini kita lihat ya dok Kalau bubur sukabumi kan ada tambahan kuah lagi Oke Kan bubur ada yang tidak pakai kuah ya dok Belum lagi ada kacang goreng, ada ayam, kerupuknya Kerupuknya Nah itu yang tanpa kita sadari tinggi kalori dok Berapa kalori nih dok? Nah tergantung kalau kerupuk kayak gini bisa sampai Satu tangkup itu bisa sama dengan satu piring nasi loh kalorinya Hati-hati dok Kita kadang gak sadar Dok saya makan nasi udah dikit Tapi secara kalori gede banget Tapi dari kerupuknya mainan sampingannya nih Waduh jadi satu kerupuk berapa kalori nih dok? Kalau satu ini ya paling sekitar 30an kalori lah ya gitu Cuman kalau setangkup bisa hampir setara dengan satu piring nasi Hati-hati ya Selanjutnya dokter Lontong ya dok? Lontong sayur dok Ini gimana dokter? Kayaknya menggoda juga nih Menggoda Santernya juga ya gurih banget Nah ini kalorinya bisa sekitar 450-500 kalori Apalagi kalau santernya banyak ini bisa lebih gede lagi dok Karena dia santernya ini biasanya memang kaya dengan lemak ya Terutama ini bahaya gitu ya Ditambah Tambahan ada kerupuknya Selalu ada kerupuknya Jangan lupa ini yang bikin banyak kalorinya Dan lontong itu kadang kalau terlalu banyak ya kalori Karboidratnya juga berlebih ya dok Udah lemaknya tinggi Karboidratnya juga tinggi Oke nah ini nih Nah katanya sehat Karena kan ada sayur-sayuran Betul Gak digoreng gak pakai minyak Nah ini gimana dokter? Iya Jadi kalau untuk gado-gado ini Dia ini kalorinya tidak sebesar tadi ya Sekitar 350-400an lah dok Dari kacang-kacangannya kan tetap digoreng Belum lagi gula merah yang ada yang kita lupa ya Ada gula merah Ada dari kecapnya Kerupuknya sekali lagi dok Nah ini yang bikin Dia tetap kalorinya agak tinggi Cuman memang versi yang lebih rendah nih Untuk komposisi karbohidratnya Dia juga lebih bagus ya dok Karena kan sayur-sayuran ini tinggi serat Serat bener Termasuk karbohidrat kompleks Jadi lebih bagus untuk tubuh kita Cuman secara kalori memang dia Gak terlalu beda jauh ya dok Karena kan masih ada Kacang-kacangan Masih ada gula merah Gula merah Kerupuk juga Gitu Jadi sekitar 400an kalori juga ya Iya 350-400 Asal gak ditambah nasi ya dok Waduh udah plus-plus ya Jadi kasar Indonesia gitu ya Ditambah nasi gitu Sedangkan satu nasi aja sudah 250 kalori ya Iya sekitar 250-250 ya Dokter Putri Dari semua sarapan Menu sarapan yang enak-enak ini nih Mana sih yang dianjurkan untuk Pemutuhan gisi yang seimbang Dan yang menyehatkan tentunya Yang menyehatkan ya Kalau melihat dari kalori dan komposisinya Pastinya paling bagus Gaduh-gaduh dulu dok Gaduh-gaduh Ada karbohidratnya Udah ada protein hewaninya dari telur Nabatinya dari kacang-kacangan gitu ya Dan tentunya ini kalorinya lebih rendah Secara lemak juga Kemudian yang kedua dok Kalau saya belum menganjurkan Bubur Ya karena di bubur ini kan kita juga Apa namanya Protein nabati dan hewani juga ya dok Benar 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 Walaupun memang terkadang itu Belum bisa memenuhi kebutuhan kita Karena kan cuma di suir-suir aja nih dok Betul gitu Nah yang ketiga barulah Saya menganjurkan yang lontong sayur Lontong sayur Betul karena lontong sayur ini Pilihan lebih oke dibandingkan uduk Kenapa? Karena ini masih ada sayurnya Masih ada seratnya Dan kita masih bisa membatasi Dari konsumsi santannya Ini jangan di habisin gitu Walaupun gurih nikmat Nah batasin kuahnya Kita masih aman Nah terakhir baru ini dok Kalau kita lihat disini Komposisinya selain tinggi sekali dengan kalori Karbohidratnya tipikalnya juga Yang agak rendah serat ya dok ya Betul Kemudian gorengannya banyak banget nih Bihun goreng Terus Orek Arik kempe Belum lagi ditambah nanti Bakuan goreng Ayam goreng Nah itu minyak semua dok Minyak semua Bener Ini secara lemak dia paling tinggi Tapi bukan bati tidak boleh Yang penting bijak mengkonsumsinya ya Frekuensi dan porsinya dok Wah itu setuju banget Jadi bijak mengkonsumsi Tergantung dari frekuensi juga ya Betul Kalau nasi goreng nasi kuning dok Gimana? Sama juga ya kak ya? Masih boleh tentu saja Tapi porsinya balik lagi dok Ya terutama minyaknya tadi Kita kan sebagai orang Indonesia nih Sudah terbiasa dengan makanan sehari-hari Seperti misalnya nasi uduk, lontong dan sebagainya Nah gimana dampaknya untuk kesehatan? Ada bahayanya kah? Kalau dikonsumsi secara berlebih Atau gimana dok? Ya pastinya ada ya doknya Kalau berlebihan Karena dari segi kalori Kalau kita berlebihan di sarapan aja Udah sampai Terutama nasi uduk sampai 700 kalori gitu ya Pastinya akan membuat kita jadi naik Bulat badannya gampang dok Jadi obesitas resikonya Belum lagi gula darahnya naik terlalu drastis Nanti ujung-ujungnya apa? Lama-lama jadi kencing manis Resiko ke arah penumpukan lemak juga akan meningkat Karena komposisi seperti nasi uduk ini dok ya Komposisi lemaknya bisa 40% Wow Padahal kita yang sehat itu adalah 25-30% aja untuk lemak Wow Nah ini 40 lumayan tinggi Ini juga 30-40 Bahaya banget ya Oke Jadi memang bijak juga ya Jadi mungkin kalau misalnya kita lagi pingin gitu Gimana dokter? Mungkin porsinya dikecilin atau gimana? Boleh Satu porsinya dikurangi ya Porsinya dikurangi terutama karbohidratnya Yang goreng-gorengan diminimalisir Misalkan kalau saya boleh milih nih dok Udah ada karbohidrat nasi uduk Bihunya saya skip Orak-ariknya masih saya konsumsi sebagian untuk protein abatinya Nanti protein hewaninya dibanding yang gorengan Saya pilih misalkan telur balado Itu kan versi lebih sehat ya Minyaknya lebih dikit dibanding ayam goreng misalkan Nah kerupuknya nggak saya makan misalkan Atau ya beberapa biji boleh lah gitu Terakhir nih tips agar kita apa ya Memilih yang baik menu sarapan Untuk pemenuhan kebutuhan gisi kita dok Oke pastinya pilih yang kalorinya sesuai dengan kebutuhan kita ya dok Baik Paling tidak 250-500 cukup lah gitu Tapi kita padatkan proteinnya cukup ya Protein hewanin abatinya Kemudian juga Apa karbohidratnya pilih yang tinggi serat Atau karbohidrat kompleks Misalkan nih Sarapan pakai kentang boleh dok Tapi pakai kulitnya jangan dibuang Karena itu justru serat tinggi dengan vitamin mineral juga Nah nanti sayurnya misalkan pakai salat gitu ya Nanti ada bistik ayam misalkan Atau bistik daging sapi Ditambah dengan misalkan protein Apa namanya nabatinya dari kacang-kacangan Biasanya kacang capri Atau misalkan edamame rebus gitu ya dok ya Nah itu kan cukup mengenyangkan sekali Tapi secara kalori dan juga komposisinya itu tepat ya Tercukupi ya Betul dan juga jamnya tadi Jamnya usahakan tidak lebih dari 1-2 jam sebelum kita beraktifitas fisik 1-2 jam sebelum beraktifitas fisik Iya dan maksimal jam 9 pagi Baik dokter Putri terima kasih Jadi berapa pentingnya sarapan ya Betul penting sekali dok Jadi pemirsa jangan lupa sarapan Semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk anda semua Saya dokter Ekles bersama dokter Putri Spesialis Kisi Klinik untuk hidup sarapan Terima kasih Terima kasih